Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya, Herzmen Arief dan Bungeroki Gerom dari Forum News Network. Bungeroki seperti yang kita duga kemarin, Pak Firly itu pekan hari Jumat kemarin tidak hadir. Dengan alasan ya, karena dia sudah ada jadwalan lain di Polda. Tapi yang saya mau protes sama teman-teman media ini kan kalau ada orang lain biasanya nggak dipanggil, dipanggil nggak datang baru sekali, jadi sebut mangkir. Padahal begitu menurut Pak Firly disebutnya tidak penuhi panggilan Polda. Padahal sebenarnya memang panggilan itu kan sampai tiga kali. Ya Bungeroki setelah panggilan kedua tidak hadir, nah itu nanti berikutnya bisa dipanggil secara paksa. Nah, itu catatan kita. Tapi yang menarik itu adalah, ini Pak Firly akan dijadwalkan lagi pekan ini akan dipanggil ulang. Jadi ini panggilan yang kedua. Kalau dia mangkir, nah baru bisa dipanggil paksa. Dan kedua, Polda, karena sudah juga mengirim surat untuk penyisaan dokumen di KPK. Jadi saya kira ini agak serius juga. Ini Polda kelekatannya menangani kasus ini. Emang lebih serius, dendam antara Jokowi dan Mega tuh. Kan kita juga lihat ada unsur ya sedikit personal vendetta juga di kasus Pak Firly dan Polda ini. Karena dari awal kita tahu bagaimana Firly memperlakukan Kapolda sekarang nih. Dan tidak lihat bagaimana posisi Kapolda pada waktu itu. Jadi tetap ini kirim-mengirim sinyal masih terjadi. Jadi potensi negosiasi masih terjadi juga tuh. Kalau Poldanya serius yaudah, itu kan bilang aja kita udah minta penetapan pengadilan, jadi hak kita untuk menaikkan ke tingkat penyidikan. Lalu dipercepat aja kan maksudnya kan. Gak usah minta-minta izin lagi kan, langsung aja gerunduk. Tetapi juga Polda menghitung kalau misalnya waktu dalam proses penggerudukan itu dan ternyata gak ditemukan dokumen yang esensial. Kan kita mesti anggap ada dokumen yang esensial yang diincir tuh. Dan ternyata ya barang-barang serpihan-serpihan kecil aja yang gak begitu penting. Lalu Polda kehilangan isu untuk bikin konversi PS kan. Jadi ini pertandingan strategi antara Firly dan Karyoto sebetulnya. Kita mesti sebut nama aja akhirnya tuh. Karena di belakang kasus ini jelas menonjol persaingan politik masih diandalkan pada potensi untuk negosiasi tuh. Walaupun publik menganggap enggak itu harus dibuka dong tuh. Karena kasus itu udah jadi kaus selebr, jadi kasus yang diselebritikan. Nah justru dalam keadaan yang kasus yang kaus selebr ini, orang mulai mengincar sifat lain dari kasus ini yaitu kemungkinan negosiasi tuh. Kalau ada negosiasi berarti diantara dua general ini ya dua-duanya juga menyimpan masalah. Kira-kira begitu. Buat sementara nih ya, jangan dianggap bahwa kita tahu apa yang mereka simpan. Kita cuma mau duga-duga aja melalui keterangan yang agak tidak masuk akal. Karena masih Pak Firly datang dan masih... Polda masih bilang, oh mungkin Pak Firly, Pak Huri masih akan mempelajari permintaan ini. Kan buat apa? Soal-soal sementem itu. Jadi dari segi komunikasi politik terbaca bahwa kesempatan untuk saling mengincar masih terbuka. Dan saling mengincar artinya saling kirim pesan ego. Kira-kira begitu. Oke, Bung Roki ini kan para Capres-Cawapres sudah mendaftar ke KPU ya. Terutama Anies yang hari pertama. Kita tahu juga kenapa Anies bersih cepat mendaftar. Ini kan berkaitan juga dengan KPK juga begitu ya. Apakah dengan sudah mendaftarnya Anies terutama ya. Dan juga Capres-Capres yang lain nanti menyusul Pak Prabowo besok. Terakhir, hari terakhir. Keberadaan Firly ini masih signifikan gitu. Masih diperhitungkan oleh Pak Jokowi gitu. Dan ini saya kira penting loh berkaitan dengan kelanjutan kasus Firly di Polda. Ya sebetulnya secara strategi itu mestinya Pak Jokowi terus mempersoalkan status Anies kan melalui KPK. Kan peralatan Jokowi untuk menghalangi Anies adalah KPK. Tapi terlihat sudah tidak ada cara itu. Jadi nggak mungkin Jokowi mau perang dengan semua orang. Perang dengan Anies, perang dengan Megawati, perang dengan Kapolsi segala macam tuh. Perang dengan intelijen. Karena dia lagi fokus untuk memastikan bahwa anaknya itu harus masuk dalam putaran politik 2024. Jadi fokus hilang dari Jokowi. Maka semua hal yang di belakang layar itu mulai mencari jalan sendiri untuk saling nego tadi tuh. Kita mau lihat kasus ini sebagai kasus yang unik. Jadi ini ada 2 miliar yang dituduhkan. Kita nggak tahu itu gratifikasi atau semacam pemerasan. Dan intelijen itu kan belum bisa kita pastikan sebelum Polda itu menentukan siapa sebetulnya yang tersangka. Jangan-jangan yang tersangka bukan Firly sebetulnya kan. Jadi soal-soal semacam ini yang membuat kita tetap tidak pasti bahwa kasus ini akan dibuka. Dan menyelang pemilu banyak kasus yang pasti akan diperieskan karena mengancam stabilitas. Kecuali Pak Firly atau Karyoto sebagai Pak Polda yang bertindak atas nama penyidik itu, polisi Polda itu menganggap bahwa ini di luar soal politik. Tetap ini kasus maka tetap dibongkar. Tetapi ada konsekuensinya keadaan sekarang betul-betul liar. Apapun kasus yang diajukan ke publik, apalagi kasus yang punya intensi politis antara Firly dan Karyoto yang juga akan terkait dengan peralatan para capres untuk memenangkan pemilu. Jadi toko-toko ini juga toko-toko yang potensial direkrut misalnya untuk satu akses politik. Itu yang sebetulnya hitungan yang kadang-kadang tiba-tiba kita mesti masukkan variable politik dalam kasus ini karena Pak Jokowi dan Ibu Mehega berebut peralatan politik melalui lembaga-lembaga termasuk lembaga kepolisian dan KPK. Ya harusnya kan sebenarnya kalau dalam negara yang normal gitu ya kita ngomongnya negara yang semuanya berjalan sesuai dengan aturan, kasus semacam ini mudah dan sederhana sekali dan rasanya sih kalau terjadi kasus semacam ini bisa jadi skandal besar yang mengguncang saya kira ya Bung Roky. Tapi di kita kelihatannya ya udah biasa apalagi oleh Firli itu kan udah berapa kali dilaporkan begitu orang juga lama-lama ya paling nanti juga selesai sendiri gitu. Buktinya dulu dia pernah juga dilaporkan waktu dia masih debuti penindakan malah sekarang pulang-pulang bisa jadi ketua KPK kan. Ya itu jadi Firli punya track record yang orang anggap dia mampu untuk mengelak atau lolos dari kasus-kasus yang dibebankan pada dia melalui opini publik. Jadi Firli mungkin nanggap ini opini publik jadi dia tenang-tenang aja kan. Kan ada juga feeling orang yang udah bertahun-tahun ada di dalam satu lembaga dia ngerti bahwa ini cuma sinyal atau kirim pesan khusus tuh. Jadi Firli kalau dia nggak datang ya dia biasa aja dia melenggang aja kemarin kan nggak datang gitu. Dan nggak mungkin dituntut alasan kenapa Firli nggak datang. Firli nggak datang untuk kasih sinyal pada Polda bahwa gue nggak setunduk itu loh pada kalian tuh karena gue juga tahu apa yang ada di Polda. Kira-kira begitu. Nah kita cuman lagi ini analisis yang menduga-duga bukan kita tahu isinya tetapi kita duga memang ada isinya. Isinya apa entahlah anak di belakangan mungkin lebih jelas. Tetapi Firli tahu apa yang ada di Polda dan Polda tahu apa yang ada di Firli. Kan itu sama-sama tahu kira-kira begitu. Tapi untuk melengkapi persaingan dan berupaya untuk kan masing-masing pihak Firli maupun Polda itu berupaya untuk mencari benefit atau keuntungan publikasi itu. Ya ya. Dan sebenarnya ini kan karena kalau kita lihat makropolitiknya ya karena pemerintahan kita ya. Sebenarnya kan kalau polisi segala macam itu dan KPK itu sebenarnya kan alat saja ya. Bum Roki ya. Alat dari pemerintah untuk melaksanakan itu. Dan sebenarnya tergantung buruknya KPK buruk dan baiknya KPK dan buruk dan baiknya Kepolar itu kan tergantung dari pemerintahan yang ada saya kira. Itu kayak kita lihat dari atas banyak orang mancing di Empang-Empang. Kita nggak tahu tuh Empang itu di dalamnya ada ikan yang memang hidup dari Empang atau ada yang nyodohin ikan ke situ untuk dipancing tuh. Nah itu sama aja. Karena airnya keruh kan. Tapi kita tahu bahwa di dalam politik Indonesia polisi itu tidak mungkin tidak dikendalikan oleh kekuatan politikan. Itu yang menyebabkan kita susah untuk menduga-duga arah sebuah kasus kan. Sama seperti kasus saya yang akhirnya dinaikkan. Jadi kasus disini oleh penyaksaan sekarang. Jadi saya statusnya tersangka. Yang kita nggak pernah duga. Ya ada urusan apa. Bahkan politik udah mulai dinamikannya tapi masih aja soal saya dipersoalkan. Kedemikian juga lawyer saya Haris Asrar yang sangat mungkin kalau dua-dua kita itu dikendalikan oleh satu sistem yang kita nggak tahu demi apa. Tetapi yang kita tahu bahwa peradilan itu tidak lagi menjadi peradilan untuk cari keadilan. Peradilan yang dimanfaatkan untuk mendesain supaya ada arus yang diarahkan ke CIA ada arus yang diarahkan ke CBF atau ada arus yang ditahan. Jadi betul tadi bahwa pelembagaan politik kita nggak jalan tuh. Dan itu yang akhirnya bahkan pengamatan asim nganggap bahwa lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia itu adalah alat politik. Sempurna sebagai alat politik. Dari eh mahkamah konstitusi sampai pengadilan dan berikutnya. Ya, ya. Dan tapi sebenarnya kalau mau dilihat sebagai sebuah pulang yang bagus buat kepolisian itu saya kira utama korda ini sebenarnya momentum yang bagus loh. mereka bisa menunjukkan pada publik bahwa mereka itu bisa menegakkan hukum tanpa pandang siapa yang terlibat di situ. Karena bagaimanapun Firly ini selain dia ketua KPK jabatan yang cukup tinggi dia juga purnawirawan bintang tiga polisi. Ya, tapi orang akan lihat kenapa General Karyoto dipindahkan dari KPK ke Polda Metro Jaya. Apa memang ada desain untuk supaya kasus hari ini bisa ditangani oleh Polda Metro Jaya untuk untuk mendegradisikan Firly. Demikian juga sebaliknya Firly mengetahui oke ini memang biksain dari awal tuh untuk menjebak saya atau atau menyatakan saya punya kasus dengan Cahri Limpo karena Limpo adalah bagian dari komunitasnya Anis desirah politik misalnya atau Nasim seluruhan. Pertanyaannya kenapa gak dari dulu peristiwa yang udah bertahun-tahun itu baru dibuka sekarang. Kan tetap situasi itu yang membuat kita melihat ya memang permainan politik itu adalah latar belakang dari semua soal penegakan hukum diundang korupsi. Yes, oke. Tapi mungkin kita bisa kalau bisa positif kita anggap bahwa itu ambisipasi bahwa akan banyak kasus yang melipatkan Firly dan dengan menempatkan karyoto disana itu akhirnya mudah untuk mengusutnya. Bisa jadi begitu juga ya. Iya, kan semua orang dijebakkan di dalam kolam dimana dia pada akhirnya gak bisa bergerak. akan ada yang datang untuk menolong. Ada yang sebetulnya kolam yang lain datang menolong padahal dia sebetulnya ada kasus juga di kolam itu kan. Jadi poin-poin ini yang kita ingin perlihatkan bahwa setelah pemilu nanti ini masih akan masih akan seperti itu. Perlembagaan politik yang dikendalikan oleh lembaga-lembaga hukum yang dikendalikan oleh kekuasaan masih akan langsung begitu. Terutama karena perubahan politik yang kita harapkan datang dengan cara yang jujur melalui pemilu itu gak akan terjadi. Jadi dari awal kita mesti anggap bahwa pemilu itu adalah pertandingan kecurangan. Dan dalam pertandingan kecurangan itu polisi terpaksa harus kita perhatikan ke arah mana arah perintah politiknya. Yang dari dulu kita ingin polisi juga mengatakan kami netral kami adalah public servant juga tetapi kita tahu bahwa rekrutmen di polisian mulai kapolri sampai polisi strategis seperti kabar eskrim itu sebetulnya jabatan politik atau ada insentif politik yang dititipkan pada jabatan-jabatan tinggi. Dan selama proses itu terus berlangsung kita sulit untuk berharap. Ya itulah pesimis begitu. Tapi kita optimis bahwa justru dengan semakin kacau dan berantakan memang diperlukan kekacauan atau total disruption ini supaya bisa ditata ulang. Jadi memang mesti dihancurkan dulu nggak ada soal berkeping-keping tapi ada janji untuk membangun kembali institusi demokrasi dan institusi hukum yang pro pada keadilan dan pro pada kebutuhan rakyat bukan melayani kepentingan elit politik. Jadi di riset lah kira-kira gitu ya Bung Roky kalau kita di riset tadi ya nih. Oke baik makasih Bung Roky Bung Roky Bung Roky Bung Roky Terima kasih.